Apakah pergaulan skala nasional Internasional saya kira ada masalah Tapi dalam konteks kita membangun Nama saja bagi kita Bagi kami melihat lebih mempersempit diri Mempersempit Ruang pergaulan Padahal orang Sumatera Barat itu Sangat terbuka Mereka ada dimana-mana Jadi kalau saya mau katakan Bahwa ternyata Kalau itu yang dipikirkan saat ini Lebih Lebih maju Pikiran Apa Para Fending Fajar kita dulu Yang membangun Tokoh-tokoh Sumatera Barat Kembali lagi dalam BCL Bank Caris Law Di kanal langgam.id BCL semua Hari ke hari Semakin hangat saja Pembahasan-pembahasan kita Seputar isu Sumatera Barat Maupun nasional Kemudian hari ini saya Sengaja Kedatangan tamu yang Sangat khusus ya Dari jauh Dari jauh ya Dari jauh Beliau Bang Kortanius Sabeliake Wakil Bupati Kabupaten Mentawai Wakil Bupati Mentawai Respon Terhadap Pergerakan Wacana lah Diskursus Kalau saya pasangkan Tentang DIM DIM ya Ya Bagi kita Masyarakat Mentawai Sebagian orang Tentu Ada yang bicara Tapi yang lain Tidak mau tau lah Tentang itu Apapun yang dilakukan Dipikirkan oleh Provinsi Sumatera Barat Tentu itu Harap Ini oleh Sebagian Toko Ya oke Sebagian toko Mungkin niatnya Baik Niatnya bagus Tapi bagi kami Menjadi pertanyaan Tentu Dimentawai Adalah Apa sebenarnya Yang kita Andalkan Jadikan istimewa Sehingga istimewa Dijadikan Minangkabur Semacam Satu istimewa Mentawai saja Hampir tidak Dibantu-bantu lah Yang saya Saya katakan Jadi kalau Belum Terlalu diperhatikan oleh Oh Mungkin Bisa dilihat APBD APBD Provinsi Berapa Yang dialokasikan Di Mentawai Mohon dicatat ini Pak Gubernur Yang baru Dilantik Terutama Yang kita sangat Butuhkan itu Kan Inspiratruktur Karena itu yang Paling utama Mentawai jadi Kabupaten Jalan itu Hampir penol Tapi kalau Di Daratan disini Misalnya Pasaman Dharma Seraya Apa pada saja Di kabupaten Listrik sudah ada Jalan sudah ada Air sudah ada Sekolah sudah ada Kami belum Rumah sakit sudah ada Kami belum Nah itu yang harus kami Bangun Jadi kita memulanya Dari nol Nah sekarang Kita berharap Ada Perhatian khusus Di Provinsi Sumatera Dari Provinsi Dari Provinsi Karena memang Luas wilayahnya cukup Apa Dan di Hanya tinggal Satu Mentawai menjadi Kabupaten Yang Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat Jadi Provinsi Sumatera Barat Nggak bisa lepas tangan Nah itu Itu yang Justru keinginan kita Menjadi perhatian Sebenarnya Tokoh-tokoh itu Bagaimana melihat Mentawai Sebagai tanggung jawab Provinsi Untuk bisa melihat Mempercepat keluar Dia dari Ketertinggalan itu Baru itu sedikit Kita Anggap Itulah ada Keistimewaan Mentawai Saya terjemahkan aja Daerah istimewa Mentawai Istimewanya Harus diberi Perhatian lebih Mentawai Harus diberi perhatian lebih Oleh Pemerintah Provinsi Karena Tidak boleh Anak-anak piri Iya Lalu Kami kan Mau sampaikan Juga kepada Bapak-bapak Kami yang ada Di Provinsi Sumatera Barat Bahwa Provinsi Sumatera Barat itu Secara lahir Dari awal itu Ada dua suku Ada dua etnis Yang ada di Sumatera Barat Itu Minangkabau Dan Mentawai Memang kami Terkecil Betul Tapi tidak bisa Dianggap Tidak ada Dalam konteks Adanya Etnititas Di Dunia ini Yang ada di Sumatera Barat Dan itu tanggung jawab Bersama-sama Nah itu yang kita berharap Justru Ada perhatian Provinsi Toko-toko Apa Untuk bagaimana Percepatan Pembangunan Di Mentawai Yang berikutnya Kami mau melihat Urgensi Urgensinya Sebenarnya Sebenarnya Sekarang kita sudah Peradaban Era Baru Era Digital Era Global Sekarang Kita tidak lagi Persoalan bicara Mempersempit Diri Mempersempit Ruang Tapi justru Kita sudah harus Pergaulan-pergaulan Global Pergaulan-pergaulan Internasional Nah Apakah benar Kita di Provinsi Sumatera Barat Juga itu Masih cukup Kental dengan Budayanya Cukup kental dengan Yang kita anggap Istimewa itu Kan tidak juga Kenapa Kalau saya lihat Mungkin Etnis yang terbesar Perantau itu Minangkabau Jadi ada Dimana-mana Jangankan setiap Kabupaten Kota Atau Provinsi Tetapi Di Di negara lain Juga paling Paling banyak Jadi jangan kita Mempersempit Tapi kalau itu Menjadi sesuatu Untuk Lebih mempercepat Kemajuan Mempercepat Perkembangan Kita Mempercepat Melihat Kita lebih Apakah pergaulan Skala nasional Internasional Saya kira Ada masalah Tapi Dalam kontes Kita membangun Nama saja Bagi kita Bagi kami Melihat Lebih mempersempit Diri Mempersempit Ruang Pergaulan Padahal orang Sumatera Barat Itu sangat terbuka Sangat terbuka Mereka ada dimana-mana Jadi Kalau saya mau katakan Bahwa ternyata Kalau itu yang dipikirkan Saat ini Lebih Lebih maju Pikiran Apa Apa para Ponding Padus Oh iya Ponding Padar kita dulu Yang Membangun Tokoh-tokoh Sumatera Barat Saya kira itu yang harus Kita Jadi pertarungan kita Lebih kepada Pertarungan Kualitas Pertarungan Apa yang kita dorong Sekarang Nah saya kan Walaupun itu di Padang Di apa Kan kami malu juga Bagaimana Trans Apa Dari Padang Ke apa itu Sempat keluar Itu di Diberita Dibatalkan Di apa Kan malu juga Kita Orang-orang Mentawai Tapi yang ada di Apa kan malu Misalnya Sampai ada berita Pakan baru sudah Sudah selesai Dengan Kita Kita belum Nah kita Nah itu yang harus Sebenarnya Menjadi tanggung jawab Tokoh-tokoh Apa Untuk Bagaimana Percepatan Pembangunan Di sini Ada hubungan Dari daerah-daerah Lain Tersalut misalnya Mentawai Bagaimana sekarang Transportasi Mentawai Satu kapal Itu setiap hari Ada Kalau sekarang Itu kan Mentawai Yang Daerah Mentawai Yang mensubsidi Seharusnya kan Provinsi Harus mensubsidi Karena ini Hubungan provinsi Dengan Dengan kabupaten Antara kabupaten Ya Antara provinsi Dan kabupaten Lintas apa Seharusnya kan Provinsi ada mensubsidi Tapi kan tidak Pernah disubsidi Kami mensubsidi Transportasi cepat itu Menarik Karena itu kan Perlintasannya Ya Kali transportasi Di dalam Terpulau Baik Menarik ini Saya agak Kaget-kaget Dan bahagia juga Mbak Gorda Jadi kita Mentawai itu Adalah kita Sumatera Barat Dan jangan lupa Apa yang terjadi Di Mentawai itu Menjadi tanggung jawab Kita bersama PM Prof Sumatera Barat Termasuk Perantau juga Oh iya Perantau yang ada Di luar sana Termasuk juga Kita masyarakat Sumatera Barat Bagaimana bergandeng tangan Kenapa Karena Mentawai juga Jangan salah Punya potensi besar Jangan sampai itu Kemudian diambil orang juga Kan begitu Orang dalam artian Pihak luar Yang kemudian Kita juga tidak bisa Memanfaatkan Tadi Bang Gorda sudah Mengatakan Masyarakat menjadi Aktor utama Semestinya Baik yang ada di Mentawai sendiri Mau pengen di luar Karena Saya pikir Kalau itu Memang kita gandeng bersama Resources yang ada Di Sumatera Barat Darat Bahasanya itu Bisa dibawa Kementawa juga Untuk dikolaborasikan Saya pikir itu Tapi memang kemudian Ya Suka tidak suka Bang Gorda kan juga Di 2022 Ini Waktu juga Yang membatasi beliau Karena akan Habis masa jabatan Tapi saya pikir Beberapa Materi yang beliau Sampaikan itu Menjadi catatan penting Buat kita bersama Untuk kita Refleksi Dan kita Kerjakan bersama-sama Apakah itu PEMPRO Juga termasuk Juga pemerintah Setelah beliau Nanti Saya menjabat Tapi Tetap saya Jamangnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bang Gorda Sudah hadir Di acara BCL Bancara Slow Spesial dengan Wakil Bupati Mentawai Gorda News Sabeleake Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih